Jajaran kepolisian sektor Telang Kelapa mengamankan tersangka pelaku berinisial DM dan SI. Keduanya merupakan tersangka pelaku pengedaran narkoba yang kerap beraksi di wilayah hukum Telang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Kapolsek Telang Kelapa Kompol Mas Noni mengatakan, kedua tersangka ditangkap saat pihaknya melakukan razia di desa Pangkalan Benteng Banyuasin. Melihat keduanya mencurigakan, langsung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan dua paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celana tersangka. Kemudian pihaknya melakukan pengembangan hingga memeriksa kediaman tersangka dan benar ditemukan barang bukti sabu sebanyak lima paket, uang tunai 300 ribu rupiah, plastik klip, timbangan digital beserta alat hisap. Dari keduanya, Polsek Telang Kelapa masih melakukan pengembangan untuk menangkap bandar besar penyuplai narkoba terhadap kedua tersangka. Menurut pengakuan tersangka, ia sudah tiga bulan menjalankan profesi haram tersebut. Ia mendapatkan upah 500 ribu rupiah setiap penjualan. Ia pun mengaku tergiur dengan hasil penjualannya dan terlebih bisa menggunakan sabu secara gratis. Berkaitan kasus narkoba. Kejadiannya waktu kita melaksanakan radia halting jadi personil setiap malam sumpu itu kita melaksanakan penggeledahan terhadap anak-anak nongkrong. Nah, kita ternyata pada saat kita gak dekatin di desa Pangkalan Beteng, ada dua orang, kita curigai, ternyata memang benar. Di kantong celananya sama di kantong bajunya itu kita dapatkan narkoba. Kurang lebih kita timbang itu 27,95 gram. Tim Liputan Sriwijaya TV